Intro Hai hai, bertemu lagi dengan kakak di Edudania Tentunya setiap akhir pekan kakak akan selalu menghadirkan dongeng-dongeng atau cerita-cerita pilihan untuk teman-teman semuanya Nah, ada apa ya dongeng di Sabtu ini? Hmm, kakak punya cerita tentang singa dan nyamuk Mari kita simak ceritanya bersama-sama Seekor nyamuk terbang mengelilingi seekor singa Ia ingin menghisap darah singa itu Awas, ku tangkap kau Teriak singa Ia berusaha menangkap nyamuk itu teman-teman Dengan tangan dan cakarnya Tetapi si nyamuk mampu bergerak dengan kesit sekali Haa, kamu menyombongkan dirimu sebagai raja binatang Tetapi, haa, lihat aku bisa menghindari-mu singa Dan aku tidak takut kepadamu Ecek nyamuk kepada singa tersebut Merasa diecek oleh nyamuk, singa marah sekali Sementara itu nyamuk juga mencari kesempatan Untuk menggigit si singa Mengakulah kalah Taring dan cakarmu yang tajam itu pun Tak mampu menyakitiku Nah, nah, nah Sekarang giliranku Kota nyamuk dengan bangga Kemudian ia mengembangkan sayapnya Sambil mengepak-ngepakannya Mengelilingi tubuh singa itu Sambil mencari titik terlemah Yang bisa digigit oleh nyamuk itu Kemudian tidak berselang lama Nyamuk-nyamuk lain pun juga berdatangan Banyak sekali teman-teman Kasih yang cik singa Dia dikerubung banyak sekali Nyamuk-nyamuk Nyamuk pun ketika melihat teman-temannya berdatangan Langsung memerintahkan Pasukanku serbu Teriak nyamuk tersebut Memberi komando kepada teman-temannya Kawanan nyamuk pun Segera menyebar Dan menyerbu Serta membentuk formasi Untuk menyerang singa Tolong 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 aku Tolong Teriak singa Sembari menggarui wajahnya Yang bentol-bentol Akibat digigit nyamuk Karena tidak tahan Singa pun mau empat ke sungai Untuk mengompres wajahnya yang bengkak Aduh Kasian sekali ya teman-teman Melihat singa yang sudah masuk ke dalam sungai Dan tidak berdaya Nyamuk pun kemudian berkata Hei Wahai singa Sekarang akuilah kekalahanmu Kamu itu bukan raja hutan Bukan raja binatang Kamu itu hewan yang lemak Dan bisa aku kalahkanmu bersama teman-temanku Jadi akuilah Bahwa kamu Sudah kalah Riwayatmu sudah Taman Kemudian nyamuk itu pun Semakin merasa congkak Dia kemudian terbang Dan dia tidak melihat Bahwa Di dekatnya Terdapat Jari laba-laba Ia pun tidak bisa menghindar lagi Nyamuk itu pun Menabrak jari laba-laba itu Dan terperangkap di sana Ia berusaha keras Untuk melepaskan diri Namun Tampaknya sia-sia Karena Laba-laba itu pun Segera Mendatanginya Menjelang ajanya Nyamuk pun berkata Tidak pernah Kubayangkan Aku akan mati Oleh makhluk sekecil ini Setelah mengalahkan Sinya Si Raja Rimba Teman-teman Itu tadi Dongeng singkat Dari kakak Dias Semoga Dari dongeng itu Teman-teman Bisa mengambil Pesan moral Yang disampaikan Kiranya Sebagai manusia Kita Tidak boleh Untuk merasa Sombong Apalagi Menganggap Lemah Sesama manusia Dan juga Yang paling penting Adalah Jangan sampai Kita Mengambil Keputusan Yang salah Sehingga Kita Nantinya Malah berakhir Dengan celaka Semoga Dongeng ini Dapat Menginspirasi Teman-teman Semuanya Dan kakak Selalu Berharap Teman-teman Selalu Sehat Dan Semangat Jangan lupa Untuk selalu Mendukung Edutannya Dengan Cara Membagikan Cerita ini Like Dan Comment Sampai jumpa Di kesempatan Berikutnya Kakak Pamit Joy Sampai jumpa